Halo penikmati film, balik lagi bersama gue, Hadith Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silahkan. Oke penikmati film, kali ini kita akan berlanjut lagi bersama Fat Teddy. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang film berlatar syuting di luar negeri ya. Latarnya di luar negeri nih, bebas mau film religi atau film drama. Kebanyakan sih religi ya kalau di luar negeri sama drama, cuman tergantung selera. Nah jadi biasa, daftar favorit 3 dari gue dan 3 juga dari Ted Teddy. Yang pertama langsung dari gue nih, kita ke daftar film. Oke penikmati film, langsung nih kita bahas daftar film favorit bersetting atau berlatar luar negeri. Dari gue 3 nih, yang pertama mungkin favorit, paling favorit banget dari gue adalah Melbourne Rewind. Filmnya Pamela Bowie, terus ada Jovial D'Aloves, ada Morgan juga, dan lain-lain. Pokoknya ini film yang bersetting di Melbourne, Australia. Ceritanya pokoknya, konfliknya complicated, percintaan lah, drama. Tapi bagus sih untuk ditonton di saat-saat kayak gini. Jadi baper-baperan tapi jangan nangis juga sih, lebay. Cuman oke sih, filmnya itu ngena banget di hati. Jadi kalau menurut gue sih seru untuk dinikmati. Dan latar luar negerinya itu nggak cuma sekedar template-template doang. Karena disitu emang ada unsur yang diceritain kenapa Melbourne itu jadi tempat yang spesial gitu. Jadi nggak sembarangan ke luar negeri, kabur atau gimana, nggak jelas lah. Jalan-jalan nggak jelas lah. Ini filmnya ada unsur ceritanya juga dibalik Melbourne-nya itu. Melbourne Rewind. Jadi menceritakan kenapa Rewind itu menjadi tempat spesial gitu, Melbourne-nya. Oke, yang kedua adalah Negeri Lima Menara. Film tentang santri nih, lima santri yang berkelana ke luar negeri. Jadi cita-citanya berbeda-beda. Tapi pada akhirnya kayak seakan-akan si ini-nya belajar kemana-mana. Belajar di satu tempat kayak geng gitu, geng pesantren. Nah, pada akhirnya tuh dari masing-masing karakter ini kan punya kekuatan sendiri ya. Nah, kekuatan dan latar belakangnya pun diceritain kenapa sih ini, kenapa sih ini. Dan masing-masing punya egonya masing-masing. Jadi konflik, persahabatan dan juga dramanya dapet di sini. Dan masing-masing akhirnya ingin mengejar cita-citanya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Itu kan komplikated lah kehidupan ini. Ada kecilangan lah ya. Pada akhirnya kan, ujung-ujungnya mereka berhasil semua ke luar negeri semua. Nah, Negeri Lima Menaranya itu adalah di ujung. Jadi mereka akhirnya kayak ibarat webcam lah. Webcam gitu. Masing-masing di laptopnya masing-masing. Gue udah di sini lho, gue di sini. Akhirnya tampak pengetahuan mereka bertahun-tahun lamanya akhirnya. Wih, lu berhasil juga lu berhasil. Jadi itu suatu rewet juga ya. Bagi mereka yang dulunya di pesantren, unung-unnya mereka berhasil semua. Berhasil, poliwan negeri ya. Jadi ada religinya dapet juga sih. Sebenernya itu film religinya. Cuman unsur perjuangan meraih mimpinya dapet banget. Pesahabatannya. Oke, lanjut lagi nih yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah film Laskar Pelangi. Tapi Laskar Pelangi-nya bukan yang pertama. Yang kedua. Karena Laskar Pelangi pertama kan bersetting di Bangka Belitung ya. Ya, ibaratnya mereka sekolah masih SD dulu mah. Masih lucu-lucunya lah istilahnya. Nah, sekarang ini udah besar. Udah tunggu dewasa, udah kuliah istilahnya. Diperan kan masih sam sih Lukman Sarti. Banyak lah pemeran-pemeran sebelumnya. Cerita tentang dewasanya ya? Dewasanya, bahkan ada arwah juga kan. Si jadi ini, si jadi ini. Jadinya yang kecilnya ini diperankan. Yang kedai-nya jadi ini. Dan itu conflicted-nya lebih besar. Karena mereka kan dituntut untuk bekerja. Dituntut kehidupan sesungguhnya ada di situ sebenarnya. Kalau dulu kan untuk mengejar prestasi. Kalau sekarang untuk mengejar kehidupan dia. Bukan cuma sekedar prestasi. Jadi Laskar Pelangi dan Sartre tuh realita nyatanya. Dia bershooting di perlator syuting di Paris ya kalau gak salahnya. Pokoknya filmnya seru banget loh. Cocok untuk ditonton. Sama umur juga ya. Bahkan kalau gak nonton Laskar Pelangi yang pertama juga cocok. Cuman gak ngerti aja ini karakter siapa sih sebenarnya. Gitu doang. Kalau nonton Laskar Pelangi yang pertama sih oke-oke aja. Seru sih. Itu tiga dari gue ya. Yang pertama tadi ada Melbourne Rewind. Negeri Lima Menara. Dan juga Laskar Pelangi. Laskar Pelangi Edensor. Yang kedua. Lanjut ke Ted Teddy. Oke kalau menurut gue yang pertama ada Mary Riana. Mimpi sejuta dolar. Yang diperankan oleh Chelsea Islan dan Dion Uyoko. Mengisahkan tentang perjuangan Mary Riana yang pindah ke Singapura karena tragedi 98 di Indonesia. Yang dimana kaum Cina dipindah segitulah ya. Terus dia berjuang di sana meraih mimpinya kerja sana-sini padahal cuma nulisan SMA. Dan berlatar helmkannya itu di Singapura yang kotanya begitu maju. Dan juga bagus banget kan ya. Hingga akhirnya dia meraih kesuksesannya. Dan menikah dengan suaminya itu. Yang diperankan Dion Uyoko itu guys. Yang kedua. Oke yang kedua ada Negeri Panoranya. Tentang kisah lima sahabat yang diperankan Tazana Safira, Gepa Mungkas, Arvin Putra, Abimana Satya, dan Ciko Jericho. Mereka berlokasian di Belanda. Sesuai judulnya Negeri Panoranya. Iya yang ada kamu-kamu nyongan sih. Iya yang Ciko Jericho. Ceritanya ternyata kayak gitu tapi itu ceritanya ya. Tapi itu kayak ibarannya tulisnya ya. Tulisnya sih kita kira gak nyangka juga ya. Ada unsur-unsur semacamnya itu. Ya syutingnya di belatarkan di negeri Belanda. Yang begitu bagus juga. Tentang persahabatan, ah lima persahabatan yang tinggal di sana ya. Kuliah ya ada yang kerja juga kali ya. Kalau gak salah. Dan yang terakhir ketiga ada Rudy Habibi. Ini perannya Chelsea. Rudy Habibi ya 2016. Yang dia lagi kuliah di Jerman. Ya backgroundnya di Jerman. Diperankan oleh Chelsea Wislain lagi dan Raja Hardian. Si Chelsea Wislain ini sebagai mantannya Rudy Habibi lah ya waktu muda. Di lokasikan di Jerman. Seru banget itu filmnya. Jadi itu tiga yang terbaik versi TTI apa aja tadi? Apa? Mary Riana, Negeri Panoranya, dan Rudy Habibi. Dari ketiganya yang paling banget favorit apa tuh? Rudy Habibi. Kenapa? Karena ceritanya ke atau karena emang latarnya luar negeri aja? Cakep tuh. Ceritanya, pemainnya juga. Kalau orang yang, apa namanya, kalau ini. Kadang-kadang, wah, looting di luar negeri itu ngambil latarnya doang bagus. Ceritanya kurang. Tapi ini ceritanya juga. Ceritanya bagus juga. Karena kan itu jadi tahu tuh mantan pacarnya Pak Habibi siapa gitu. Ilona namanya diperankan Chelsea Islan. Ya pokoknya itu tiga yang terbaik. Atau bukan terbaik ya, terfavorit bagi gue. Bagus banget, ada pengisperasinya juga. Jadi itu dia. Kalau buat kalian apa, langsung tulis di komen. Itu dia daftar film. Bersetting atau berlatar luar negeri. Di daftar film. Oke penikput film, itu aja ya daftar film dari gue dan juga Ted Teddy. Lanjut nanti gue akan syuting atau kembali record bareng Ted Teddy di konten dia. Pokoknya yang menarik ya Ted. Bocorin dong, apa nih kira-kira kontennya. Nah, vlog lah ya vlog. Terus ada, pokoknya ikutin terus aja deh YouTube kita berdua. Jangan lupa subscribe Ted Teddy dan juga Hadith Movie Time di ruang film. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Saya bergaya gratis. Oke. Yuk nonton, enjoy movie ever. Bye-bye. Hadith Movie Time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax